Kekeringan akibat kemarau panjang mengancam sungai air besar di kota Ambon. Padahal sungai ini dijadikan sebagai tempat wisata serta aktivitas warga lainnya seperti mandi, mencuci serta kebutuhan air bersih. Jika sampai kemarau berlanjut, sungai ini benar-benar mengalami kekeringan, bahkan dapat mengancam ribuan warga kota Ambon. Sering datang di sini? Iya, sering. Sering ya? Kalau sering datang dan kali ini datang kaget tidak? Kaget. Biasanya mandi, air seperti ini. Ini baru mandi, lihat air kayak sudah sunyi. Jadi hati susah juga? Iya. Soalnya ini kan air dulunya banyak, mengalir bagus, rumput rada begini. Sekarang rumput semakin banyak, baru air bajalan musim baik sudah dibanyai di laut saya kering. Jadi ini karena pengaruhku musim panas juga? Iya, musim panas. Dan juga sudah mulai hutan, sudah mulai kosong nih? Iya. Kan banyak perkebunan begitu kan? Karena pengundulan hutan ya? Iya, iya. Membuat kabung begitu? Iya. Dari sejumlah sungai yang ada di kota Ambon, antara lain sungai air besar adalah yang terparah dilanda kemarau panjang. Muhammad Syahrusunet, melaporkan dari Ambon. Muhammad Syahrusunet, melaporkan dari Ambon.